Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Bahkan kemudian kita membuat agar kebangsaannya hebat, kita punya afirmasi pendidikan tinggi itu, yang dari Papua, kuliahnya harus di luar Papua. Yang dari provinsi ini keluar provinsi itu. Pokoknya perguruan tinggi yang lain. Bahkan untuk yang, apa namanya, daerah-daerah yang menurut perkiraan kita kualitas pendidikan yang masih di bawah, kita afirmasi kita tinggikan gitu, untuk kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi top di tanah air. kemudian diberi beasiswa, kita ingin meretakan kualitas ke seluruh tanah air sehingga kemudian kita buka akses seperti itu di daerah 3T itu sampai kita nyusul-nyusul supaya anak-anak kuliah dan itu diberi beasiswa tapi kan dengan masih ada kasus-kasus beberapa kasus yang terjadi seperti saat ini apakah ini tetap akan menjadi perhatian dikti bahwa ada catatan-catatan nih, sudah ada rencana, kemudian bagaimana agar rencana ini berjalan dengan baik, kemudian bisa diratakan semua, tidak ada yang merasa tidak diperhatikan, seperti itu Pak makanya, jadi masalah publikasi saja sebetulnya, mungkin dia tidak tahu padahal kita punya web, mungkin dia tidak baca web, di koran juga kita memuat kok bahwa ada pendaftaran untuk anak-anak, misalnya bidik misi biasanya bidik misi, biasanya PPA kemudian ada afirmasi pendidikan tinggi ada PPE, sebetulnya PPA itu peningkatan prestasi ekstra kurikuler kita pun kita beri penghargaan ya, gitu seperti itu, bukan hanya akademik, yang berprestasi ekstra kurikuler pun kita kehargai, gitu kita punya scheme biaya siswa untuk itu ini bentuk-bentuk penghargaan kita akan kemudian kepada anak-anak yang mendapatkan, misalnya terlah medali emas atau perak atau perunggu pada kejuaraan tinggi nasional, misalnya untuk olimpiade sains tapi untuk pendidikan tinggi, nah kita kita berikan, nah itu nah kemudian, bahkan roadbandnya itu ini meningkat dari sejak tahun 2010 sebetulnya, dari mulai hanya 20 ribu orang, sekarang sudah 90 ribu orang per tahunnya, dan itu kan dibiaya siswai dari awal masuk sampai keluar, gitu ini bentuk apresiasi dari pemerintah kalau kemudian ada yang belum tersentuh, itu karena memang ini sangat banyak, gitu tidak mampu untuk seharusnya seperti apa mahasiswa ketika dia memenangkan sebuah olimpiade, begitu apa yang harus mereka lakukan agar mereka akhirnya terperhatikan atau mungkin tidak hanya sekedar olimpiade mungkin mereka juga berprestasi di bidang lain, seperti itu kalau lapor, kalau yang tadi olimpiadenya secara formal diselenggarakan oleh Kemen Ristek, atau Kemen Nikbud misalnya, mereka tidak usah lapor pun Kemen Nikbud akan meraih ya itu kan secara formal, tapi kalau misalnya mereka berprestasi olimpiadenya di luar nih ya kan olimpiade itu kan, olimpiadenya bisa macam-macam loh, disini aja membawa nama bangsa Indonesia orang nyebut internasionalnya bisa di Depok, bisa di mana, bisa saja tapi menginggutnya, mungkin saja hanya 3 atau 2 negara apa itu bisa kita ketahui kalau mereka tidak lapor dan kemudian mereka juga menjelenggarakannya harus melapornya ke Kemen Ristek, Dikti atau ke Kemen Nikbud paling tidak kami diberitahulah misalnya kalau ada liplate-nya liplate-nya kamu kasih tahu secara personal atau dari sekolah begitu? dari sekolah bagus lah gitu dari perguruan tingginya ya? dan untuk perguruan tinggi kami sekarang punya sistem di mana mereka itu otomatis akan melaporkan segala macam prestasi yang diraih oleh mahasiswanya karena apa? karena menyangkut nama baik perguruan tingginya mereka akan dibuat pemeringkatan bidang kemahasiswaan misalnya kalau mereka tidak lapor maka kemudian dia akan nilainya rendah dan itu akan membuat perguruan tingginya itu juga di dalam pemeringkatannya itu juga turun peringkatan perguruan tingginya jadi formal mereka akan melaporkan kalau tidak lapor rugi sendiri kalau Akhila lihat kan tadi Pak Dini sebelum mengatakan pemerintah mau serius memperhatikan Akhila nanti ini ke depan ini kan SMA kemudian nanti perguruan tinggi itu apakah akan tetap di Indonesia atau seperti apa? harapannya apa deh yang paling gampang deh harapannya Akhila ketika ingin melanjutkan nanti ke sekolah, ke SMA kemudian ke perguruan tinggi agar bakat dan juga kemampuannya bisa didengar begitu oleh dunia kalau bisa sih dapat beasiswa nanti SMA-nya atau kuliahnya buat biar lebih ringanin dan juga menambah semangat ya untuk belajar baik oke nah itu Pak harapannya satu lagi ya ini pengalaman pribadi ya ketika anak saya menjadi juara kejuaraan matematik di Bandung apalagi ketika sudah dapat medali anak saya punya medali emas apa namanya Olimpada Sains ke ITB itu langsung kok masuk dengan medali itu tidak usah testing masuk gitu oke nah kemudian juga itu bisa ya? bisa ya? ada jalur postasi jangan sampai nanti bawa medali diusir lah dia bilang belum ada pendaftaran ke KMN Ristek Diktik nanti akan dipertanyakan medali itu apakah dari lembaga yang memang kredibel kredibel atau hanya sekedar internasional-internasional baik oke kita harapkan bahwa ini bisa didengar oleh pemerintah kemudian KMN Ristek Diktik juga sudah punya roadmap petanya sendiri untuk lebih mengapresiasi anak-anak berprestasi di Indonesia ya jadi semua siswa-siswa Indonesia semangat untuk menunjukkan prestasinya benar banget Ami oke Akilah terima kasih Pak Dirin terima kasih untuk bergabung bersama kami hari ini dan juga menarik sekali ya perbincangan kita hari ini selamat menikmati selamat menikmati